Kitab Pusaka Jilid 14. Mendadak dari arah belakangnya berkumandang suara tertawa cekik ikan yang amat gengit, disusul perempuan itu berseru. Hei, saudara cilik, kau lagi marah rupanya? Kemarilah, coba kau lihat hujan begitu deras, apakah kau tak ingin berteduh sebentar sebelum pergi? Waktu itu sumatian Yeu sudah basah kuyuk ketimpa air hujan, apalagi setelah mendengar kata-kata yang genit itu, kontan saja ia menjadi merinding dan berdiri semua bulu kuduknya. Hujan ini pasti turun terus tiada hentinya demikian dia berpikir, aha, peduli amat, lebih baik aku berteduh lebih dulu di sini, toh ia tak berakal bisa melahap diriku. Berpikir sampai di situ, dia lantas membalikkan keledainya dan pelan-pelan berjalan mendekati rumah kayu tersebut. Sambil keledainya sumatian Yeu berteduh di bawah umper rumah, di dalam ruangan kelihatan api membara dengan hangatnya, Ho Hang sedang mengeringkan tubuhnya. Waktu itu si bunga Toindah Ho Hang hanya mengenakan seperangkat baju yang amat tipis, selain itu di dalamnya tidak memakai apa-apa, dengan begitu terlihat amat jelas seluruh anggota tubuhnya yang terlarang, terutama payudaranya yang montok dengan putingnya yang memerah. Terkesiap hati sumatian Yeu setelah menyaksikan kejadian tersebut, dia merasa tubuhnya seperti tersambar. Aliran listrik bertegangan tinggi saja, kontan membuat semua anggota badannya kaku. Buru-buru ia duduk bersilah sambil memusatkan seluruh perhatiannya ke satu titik, lalu mulai memejamkan metu dan mengatur napas. Kontan saja perbuatannya itu disambut gelak tertawa cekikikan dari si bunga Toindah Ho Hang, rupanya dia kegelian. Aduh, kau memang perjaka yang masih suci, kenapa, kenapa sih? Memangnya seluruh tubuhku tumbuh duri beracunnya? Sumatian Yeu tidak menghiraukan ucapan lawan, dia hanya memusatkan terus perhatiannya ke satu titik dan mengatur napas. Dalam waktu singkat hawa dingin yang semula mencekam tubuhnya, kontan saja lenyap hingga tak berbekas. Tiba-tiba bunga Toindah Ho Hang berjalan mendekati pemuda itu dengan langkah yang lemah gemulai, kemudian sambil tertawa genit katanya. Lepaskan pakaianmu yang basah, biarku keringkan sebentar, setelah kering nanti baru kau kenakan lagi, kalau tidak, kau bisa masuk angin. Tidak usah, terima kasih tampik sumatian Yeu dengan nada dingin dan kaku. Jangankan beranjak, Meta pun tak pernah memandang ke arah perempuan tersebut. Menyaksikan sikap dingin anak muda itu, si bunga Toindah Ho Hang segera memutar letaknya, kemudian berseru tertahan. Ah ah ah, benar, aku lupa kalau belum mengenakan pakaian, tak heran kalau tak berani memandang ke arahku, saudara cilik, kau jangan mentertawakanku. Selesai berkata ia lantas bersembunyi di belakang pintu dan mengenakan kembali pakaiannya yang telah kering, dalam waktu singkat dia sudah muncul kembali dengan pakaian yang rapi. Sumatian Yeu benar-benar merasa muak menyaksikan tingkah lakunya yang tengik, genit dan menjemukan itu. Bunga Toindah Ho Hang sudah amat mas'hur dalam dunia persilatan sebagai seorang perempuan genit berwajah cantik, boleh dibilang hampir sebagian besar umat persilatan mengenalinya. Sangat banyak jago termas'hur yang terpikat oleh kegenitannya itu sehingga tunduk 100% di bawah telapak kakinya. Hal ini disebabkan pertama, si bunga Toindah Ho Hang memang dilahirkan dengan selembar mulut yang pandai merayu, kedua, ilmu silatnya amat lihai dan sakti, itulah sebabnya banyak sekali pemuda-pemuda yang terpikat olehnya. Padahal Watak Si Bung Toindah Ho Hang sendiri tidak termasuk jahat, ia bisa mempunyai nama buruk semua hari ini, semuanya tak lain adalah hasil didikan gurunya. Bayangan saja, murid yang dididik si mayat hidup Hoat Si Si, bagaimana mungkin bisa menjadi baik. Si mayat hidup Ciu Jit Hwe merupakan pentolan iblis dalam golongan iblis, ilmu silat yang dimilikinya boleh dibilang tiada taranya di dalam dunia persilatan. Di bawah didikannya, dia mempunyai tiga murid, dua di antaranya adalah Hak Hong Hao, Harimau Wangin Hitam, Lim Kang dan Kim Bin Kui, Setan Muka Hijau, Siang Tam. Kedua orang itu merupakan jago-jago lihai dulu dalam kalangan lioklim mereka sudah banyak melakukan kejahatan dan membunuh orang tak terhitung jumlahnya. Si bunga to indah Hoang adalah seorang gadis yang baik hingga kini dia masih tetap suci bersih tanpa noda, hanya sayang sekali sekuntum bunga terata yang tumbuh di atas lumpur, bagaimana bisa menjaga nama baiknya? Orang tak ada yang percaya kalau gadis ini masih suci bersih. Di kolong langit ini memang terdapat banyak kejadian yang tragis, si bunga to indah Hoang hanya satu di antara sekian banyak kejadian lainnya. Selama ini, dia selalu berusaha untuk maju selalu berusaha untuk kembali ke jalan yang bersih dan lurus, akan tetapi. Ucapan manusia dan lingkungan hidup bagaikan benteng baja yang kuat. Selalu saja menghalangi jalan perginya. Maka dia selalu putus asa, mulai kecewa, mulai berbuat sewenang-wenang dan kian terjerumus. Sampai pada akhirnya dia sendiri pun menjadi buta, buta untuk membedakan mana yang benar. Ada kalanya dia berjalan ke arah yang benar, tapi ada pula saatnya dia berjalan ke arah yang salah. Bagi seorang perempuan, apa pula yang bisa dia perbuat? Bertarung melawan lingkingan? Menghadapi ucapan? Ucapan cabul dengan kasar? Atau dia harus berjuang untuk mencapai kedudukan tinggi? Tidak, tidak mungkin seorang perempuan bisa berbuat demikian. Perempuan hanya tahu bagaimana mencintai dan dicintai, ia takkan mengerti tentang bagaimana cara melanjutkan hidup. Ia seringkali bergumam begini. Burung gagak di dunia ini semuanya hitam, lelaki, mereka hanya tahu memuaskan napsu, mereka tak tahu bagaimana perasaan seorang wanita. HMMM bila aku hohang manfaatkan kelebihanku, apa sulitnya untuk menaklukan mereka di bawah telapak kakiku? Akhirnya ucapan tersebut menjadi prinsip hidupnya selama ini, tak heran kalau dia pun mencoba merayu dan menggaet hati Sumatian Yeu, setelah dia bertemu dengannya. Siapa tahu Sumatian Yeu adalah lelaki sejati yang tahan uji, hatinya setenang air, ditambah lagi ia tidak gemar bermain perempuan. Menyaksikan pemuda itu sama sekali tak terpikat oleh bujuk rayunya, bunga to indah hohang semakin penasaran, diam-diam dia menyumpai pemuda itu sebagai lelaki palsu, tapi ia pun segera menyusun rencana untuk menyiapkan sebuah perangkap. Kau benar-benar tak takut dingin bunga to indah hohang menegur sambil tertawa, oh oh, mengerti aku. Sekarang, lantaran aku ada di sini maka kau enggan melepaskan pakaianmu bukan? Sambil berkata ia melirik sekejap ke wajah pemuda itu, siapa tahu semakin dipandang makin tertarik, dia ingin sekali menjatuhkan diri ke dalam pelukannya dan merasakan kehanggatan tubuhnya, walau hanya sebentar saja. Tapi dia lantas berpikir kembali, tindakan yang terlampau tergesa-gesa bisa mengakibatkan kegagalan total, maka kembali ujarnya sambil tertawa. Duduklah dulu di sini, aku akan mengambilkan kayu bakar di luar sana. Ia melompat keluar dan lenyap di balik pintu itu. Sumatian Yeu masih tetap duduk aku di tempat tanpa berkutik, sepatah kata pun tidak berbicara, kepergian hohang pada hakikatnya tidak memancing perhatiannya. Siapa pula yang menduga jikalau saat itu sumatian Yeu sedang melakukan suatu percobaan, mengeringkan pakaiannya dengan pancaran hawa murninya, di saat hohang sedang mengoceh tiada hentinya tadi, ia sudah memejamkan metu sambil mengatur napas bahkan tak selang beberapa saat kemudian dia sudah berada dalam semerinya. Tak selang beberapa saat kemudian, tubuhnya makin lama makin mengering, penemuan ini tentu saja amat mengirangkan hati sumatian Yeu. Ketika hohang berlalu, pakaiannya telah mengering, tapi dia hanya membuka matanya sambil memandang keluar jendela saja, ia sedang berpikir sampai kapan hujan tersebut baru akan berhenti. Mendadak tampak bayangan manusia berkelebat lewat di luar jendela, mula-mula sumatian Yeu mengirasi bunga to indah hohang telah kembali, maka dia segera memejamkan matanya rapat-rapat. Siapa tahu segera terdengar lagi suara panggilan yang lirih, adik hang, adik hang. Merasakan keadaan tak beres, buru-buru samtian Yeu melompat bangun dan menyembunyikan diri di balik tempat kegelapan. Tak lama kemudian terlihat seseorang berjalan masuk ke dalam ruangan itu. Dia bermuka hijau bertaring panjang, bajunya panjang berkembang-kembang, dalam sekilas pandangan saja dapat dikenalinya sebagai sisetan muka hijau siang tam. Ketika masuk ke dalam ruangan, siang tam tidak melihat sumatian Yeu, dia hanya berseru tertahan sambil berguman. Heran, sumo ai telah pergi kemana? Pada saat itulah Ho Hang masuk dari pintu depan, ketika gadis itu menyaksikan Ji Su Hengnya berada di sana, dengan gusar segera menegur. Mau apa kau datang kemari? Siapa suruh kau kemari? Mana dia? Rupanya dia tidak melihat sumatian Yeu berada di situ, maka pertanyaan tersebut lantas ditujukan kepada kakak seperguruannya. Melihat Ho Hang munculkan diri, setan muka hijau siang tam segera tertawa terkekeh-kekeh, ujarnya seram. Adik Hang, aku sudah mencarimu dengan susah payah. Tanda petik. Uuh, siapa kesudian denganmu damperat loh Hang? Marah, enyah kau, cepat enyah dari sini. Damperatan itu membuat si setan muka hijau siang tam tertegun, lalu sambil menarik muka ia berkata, Apa maksudmu? Kau telah berubah, berubah sekali, apakah aku sebagai kakakmu tak boleh datang kemari mencarimu? Apalagi kita toh masih. Pla'a'a'a'a' belum habis dia berkata, pipi kanannya sudah ditampar Ho Hang keras-keras, kemudian terdengar gadis itu berteriak. Tutup mulutmu, tak usah banyak ngebacot lagi di sini. Lima jari tangan yang merah membengkak segera tertera di atas wajah setan muka hijau siang tam, karena kesakitan dia berkau-kau keras. Perempuan rendah, kau berontak? Kau berani melawanku teriaknya amat gusar. Mau apa kau datang kemari teriak hohang sambil menuding ke arah hidungnya, dahulu aku toh sudah memberitahukan kepadamu, jika tak ada urusan kau dilarang kemari, masih belum mengerti kau. Perempuan rendah, kau tak usah tak kabur, seandainya aku orang sis yang tidak teringat kalau kau adalah saudara seperguruanku, sudah sejak tadi tubuhmu ku hancurkan menjadi berkeping-keping. HMM, orang lain mungkin takut kepadamu, tapi hohang tidak memandang sebelah mata pun kepadamu, ku beritahukan kepadamu, mulai hari ini hubungan kita putus sampai di sini. Perempuan rendah, akan kulihat kau bisa bertahan sampai kapan seru setan muka hijau siang tam dengan seram. Tanpa banyak membuang waktu, dia berlalu dari situ. Tapi belum lagi dua langkah, mendadak ia menyaksikan bayangan manusia bergerak di sudut ruangan, dengan cepat ia seperti menyadari akan sesuatu, sambil tertawa seram ia membalikan tubuhnya lagi. Heeh, heeh, heeh aku heran, apa sebabnya kau? Berubah menjadi begitu dingin dan tak berperasaan kepadaku, rupanya lagi menyembunyikan lelaki, HMM. Bagus, bagus sekali, hari ini ada kau tiada diriku. Dia lantas merogoh ke dalam sakunya dan membalikan tubuh sambil mengayunkan tangan. Dua titik cahaya tajam dengan kecepatan luar biasa langsung meluncur ke tubuh sumatian Yeu yang berada di sudut ruangan. Bunga Toindahohang menjerit kaget setelah menyaksikan. Kejadian tersebut, dia mau menolong sayang keadaan terlambat. Tampaknya dua batang senjata rahasia tersebut akan menghajar tubuh sumatian Yeu, mendadak pemuda itu mengebaskan ujung bajunya, kemudian sambil tertawa-tertawa terbahak-bahak munculkan diri dari tempat persembunyian. Dua batang senjata rahasia yang dilepaskan siang tam tadi, kini lenyap tak berbekas bagaikan batu yang tenggelam di tengah samudera. Setelah mengetahui kalau pemuda yang menampakkan diri adalah sumatian Yeu, mau tak mau si setan muka hijau siang tam rasa terkesiap, tapi ia segera tertawa licik. Oh oh oh, rupanya kasih bocah keparat. Kemudian sambil melotot ke arah hohang dengan sorot metu buas, dan peratnya lagi amat kasar. Perempuan rendah, pagar makan tanaman, kau berani menyeleweng dengan pria ini? Bagus, jika tidak ku beri pelajaran hari ini, mulai sekarang aku tidak memakai nama marga siang lagi. Selesai berkata, sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke tubuh hohang. Walaupun bunga to indah hohang menempati urutan ketiga, ilmu silatnya justru hanya di bawah sehari mau angin hitam lingkang, Kendatipun begitu, dia pun tak ingin menyalahi siang tam lagi, maka begitu melihat datangnya serangan, buru-buru tubuhnya mengagus ke samping. Si setan muka hijau siang tam cukup mengetahui akan tabiat dari sumo ayahnya ini, gagal dengan serangan pertama, dia tak berani menyerang untuk kedua kalinya, Semua amarahnya kontan saja dilampiaskan ke tubuh sumatian Yew. Sambil maju ke muka, teriaknya penuh amarah, bocah keparat, serahkan selembar nyawamu. Dengan jurus kei santuliu, membuka bukit mencari air, dia bacok tubuh sumatian Yew. Sejak dikerubuti siang tam tempoh hari, sumatian Yew sudah menaruh dendam kepadanya, dan dendam itu belum pernah lampiaskan, maka setelah bersua kembali kini, tak heran kalau matanya berubah menjadi merah membara. Jika sumatian Yew tak membuat perhitungan dengannya, keadaan masih mendingan, sekarang justru dia yang datang membuat gelara-gara, boleh dibilang iblis ini sedang mencari penyakit untuk dirinya sendiri. Sumatian Yew segera mengebaskan bajunya ke depan, bu siang sinkang dengan berubah menjadi hawa sakti tanpa wujud langsung meluncur ke muka, sekilas pandangan nampaknya enteng, padahal dibalik semuanya itu justru tersembunyi suatu kekuatan yang luar biasa. Kasihan setan muka hijau siang tam, begitu sempat tenaganya menjauhi lujung baju lawan, tubuhnya sudah terpental ke belakang seperti layang-layang yang putus talinya. Belah aam setelah membentur di atas dinding ruangan, ia roboh terkapar di tanah. Dalam suatu gerakan yang ringan, ternyata sumatian Yew berhasil merobohkan murid kedua dari si mayat hidup Chiu Jitwe, kejadian mana segera menimbulkan perasaan girang dan murung baginya. Ia girang karena ilmu silat yang dimilikinya sekarang sudah mencapai tingkat yang luar biasa, itu berarti harapannya untuk membalas dendam menjadi besar, tapi dia pun murung karena musuhnya kian bertambah banyak, sudah pasti kejadian mana akan menimbulkan bencana di kemudian hari. Ketika sumatian Yew menyaksikan di situ telah terjadi keributan, sedang hujan di luar rumah pun telah berhenti, dia merasa kalau tidak pergi sekarang, mau menunggu sampai kapan lagi. Dia segera menggerakkan tubuhnya dan bagaikan segulung asap ringan, pemuda itu sudah menyelingap keluar lewat jendela, kemudian melompat naik ke punggung keledainya dan berlalu dari situ. Menanti bunga to indah Ho Hang hendak menghalanginya, sumatian Yew sudah lenyap di balik bukit sana. Sambil menahan geramnya, gadis itu mendepak-depakan kakinya berulang kali ke atas tanah, sumpahnya. Lelaki sialan, soalim, HMM. Selama aku Ho Hang masih hidup, tak akan pernah ku lepaskan dirimu. Kemudian sambil berpaling ke arah setan muka hijau yang tergeletak semaput di tanah, dia menyumpahinya pula dengan geram. HMM, semuanya ini gara-gara si setan mampus. Tanda petik. Dengan geramnya dia menghampiri orang itu kemudian ditendang keras-keras untuk melampiaskan rasa dongkolnya. Setan muka hijau siang tam menjeret kesakitan dan sambil melompat bangun, tapi ketika tak menjumpai sumatian Yew berada di situ, buru-buru tanyanya. Kemana perginya anjing cilik itu? HMM, manusia macam kau juga ingin disebut seorang hohan, orang itu sudah kabur, mau apa kau? Mendengar pemuda itu melarikan diri, setan muka hijau siang tam segera meluncur keluar dari ruangan dengan kecepatan tinggi, kemudian bersuit keras-keras. Tak selang berapa saat kemudian, dari dalam hutan bermunculan belasan orang perambok berkerudung. Sasaran kita telah kabur, mari kita kejar teriak siang tam kemudian keras-keras. Diiringi oleh gerombolan perambok berkerudungnya serentak mereka menuruni bukit itu dan melakukan pengejaran. Tak lama sepeninggal rombongan perambok itu, Bunga Toindahohang juga menutup rumahnya dan berlalu dari situ. Setelah meninggalkan rumah kayu itu, sumatian Yew melarikan keledainya beberapa waktu sebelum memperlambat perjalanannya. Peristiwa yang baru saja dialaminya membuyarkan kegembiraan dalam hatinya, ia tak berniat lagi untuk menikmati pemandangan alam di sepanjang jalan. Mendadak dari arah belakang berkumandang suara derap kaki kuda yang ramai. Keledainya segera mengikik panjang dan turut berlari yang kencang ke depan. Tapi sumatian Yew cukup menyadari bahwa kuda-kuda yang muncul dari belakang merupakan kuda jempolan yang dapat berlari kencang, tak mungkin keledai miliknya sanggup mengunguli mereka. Satu ingatan segera melintas dalam benaknya, cepat-cepat dia membelokan arah lari keledainya ke sisi jalan dan menyembunyikan diri di belakang sebatang pohon besar. Tak selang berapa saat kemudian, di tengah muncul sebelas ekor kuda jempolan yang dilarikan secepat angin. Menati rombongan orang-orang itu sudah lewat, sumatian Yew baru menjalankan kembali keledai menyusul di belakang orang-orang tadi. Kota Tongsia dibangun di koki bukit Tai Piat San, meskipun agak terpencil namun kotanya sangat ramai, tempat itu merupakan tempat pertemuan untuk jago-jago silat yang bermukim di sekitar sana. Ketika matahari baru tenggelam di langit barat, te di tengah jalanan kota Tongsia muncul serombongan penunggang kuda, penunggangnya adalah manusia-manusia berpakaian ringkas warna hitam yang menggembol senjata berbentuk aneh. Sebagai pemimpinnya adalah seorang lelaki bermuka hijau, bertaring panjang dan mengenakan jubah panjang berkembang-kembang, tampaknya dia merupakan pemimpin rombongan tersebut. Ketika tiba di depan rumah makan kuneng lo, ia memberi tanda agar berhenti. Tak salah lagi, mereka adalah gerombolan perambok bertopeng yang dipimpin setan muka hijau siang tam. Setelah turun dari kudanya, setan muka hijau siang tam memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, seorang anak buahnya segera datang berbisik. Bocah keparat itu tidak berada dalam kota. Dari mana kau bisa tahu? Sejak masuk kota hingga sekarang, belum pernah kami jumpai orang yang dimaksudkan. Setan muka hijau siang tam berpikir sejenak, kemudian katanya lagi. Mungkinkah dia sudah berada jauh di depan? Tidak mungkin, dua pukuli di depan sana merupakan bukit yang sunyi, di sana tidak ada rumah penduduk. Bagus, bagus sekali. Setan muka hijau kembali tertawa, asal kau dapat mengerjakan dengan baik, to'aya pasti memberi hadiah untukmu, sekarang bawalah tiga orang saudara dan lakukan pemeriksaan di depan sana, bila ada kabar segera laporkan kepadaku. Lelaki itu nampak ragu sejenak, tapi akhirnya dengan perasaan apa boleh buat dia mengajak tiga orang rekannya untuk berangkat melaksanakan tugas tersebut. Sementara setan muka hijau siang tam sendiri dengan mengajak ke enam sisa perampok memasuki loteng kuneng lo. Tak lama setelah siang tam naik loteng, di ujung jalan sana muncul seekor keledai yang berjalan pelan-pelan menuju ke arah rumah makan kuneng lo pula. Di atas keledai duduk seorang pemuda, di atak lain adalah Sumatian Yeu, jago muda Kate. Ketika Sumatian Yeu tiba di depan pintu ruakan kuneng lo dan melihat begitu banyak kuda jempolan ditambat di sana, hatinya merasa agak bergetar keras, tanpa terasa berhenti sejenak dan mengintai ke dalam ruangan. Ketika tidak dijumpai seraut wajah pun yang dikenal, pemuda itu baru turun dari keledainya dan mendekati rumah makan itu. Mendadak dari sisi tubuhnya terasa berhembus lewat tangin tajam, kemudian terlihat ada seseorang yang menumbuk bahunya dengan sempoyongan, menanti Sumatian Yeu mundur dengan terkejut, sesosok bayangan manusia sudah lenyap di balik kegelapan sana. Sumatian Yeu menggelengkan kepalanya sambil mengerutu, baru akan menambat tali les keledainya di tempat parkir, tiba-tiba pemuda itu menemukan secari kertas putih di bawah kakinya, dengan perasaan terkejut diambilnya kertas itu cepat-cepat. Meminjam sinar lentrah yang memancar dari balik rumah makan, Sumatian Yeu membuka gulungan kertas itu dan segera dibacanya. Ternyata di atas kertas itu hanya dicantumkan beberapa huruf yang berbuntu demikian. Siang Tam ada di dalam, hati-hatilah dengannya di bawahnya tidak nampak tanda tangan penulis surat itu. Tapi gaya tulisannya sangat kuat dan bertenaga. Sumatian Yeu segera termenung beberapa saat lamanya, ia tak habis mengerti siapa gerangan yang yang memberi peringatan tersebut kepadanya. Terpaksa surat itu dimasukkan ke dalam sakunya, kemudian dengan membusungkan dada dia berjalan masuk ke dalam rumah makan tersebut. Seorang pelayan munculkan diri menyambut kedatangannya, kemudian sambil terbungkuk-bungkuk katanya sambil tertawa. Tuan, maaf Tuan, tempat kami sudah penuh, silahkan mencari di tempat lain saja. Sumatian Yeu memandang sekejap kesekeliling uangan, memang benar, di situ sudah tiada tempat kosong, mendadak sorot matanya bertemu dengan setan muka hijau siang tam yang sedang duduk di sudut sebelah kiri, seketika itu juga niatnya bersantap menjadi hilang. Ah-ah-ah tidak mengapa, biar aku mencari tempat di lain tempat saja sahutnya cepat. Mungkinkah Sumatian Yeu merasa takut terhadap gembong iblis itu sehingga dia memutuskan untuk mengundurkan diri saja dari situ? Keliru bila Anda beranggapan demikian, Sumatian Yeu bukan seorang pengecut, dia tak akan berbuat demikian. Berbicara soal silat atau soal sastra, Sumatian Yeu tidak akan memandang sebelah mata pun terhadap kawanan perampok itu, tapi sejak terjun ke dalam dunia persilatan, dia memang sudah berprinsip tiada urusan tak akan mencari urusan, ada urusan tak akan takut menghadapi kematian, karenanya bila keadaan tidak terlalu memaksa, dia segan mencari urusan dengan orang lain. Baru saja dia hendak membalikan badan meninggalkan tempat itu, mendadak terdengar siang tamber teriak keras. Hei, pelayan, cepat tahan orang itu. Cepat pelayan itu lari keluar dan menarik tangan Sumatian Yeu, serunya. Maaf Tuan, hamba tak tahu kalau Tuan adalah tamu terhormat dari toa ya tersebut, harapkah sudi memaafkan, silahkan, silahkan duduk di dalam, silahkan. Aku tidak kenal dengan orang itu tampik seng pemuda sambil menggeleng, dia segera menurun ke ledainya dan berlalu. Sementara itu, si setan muka hijau siang tam sudah muncul di depan pintu, sambil menggapai ke arah Sumatian Yeu, katanya. Lote, bagaimana sih kau ini? Sudah kami siapkan sebuah tempat untukmu, mengapa kau malah pergi dengan begitu saja? Kalau didengar dari nada suaranya sudah jelas adalah nada suara seorang teman yang akrab, ia tidak habis mengerti permainan setan apakah yang sedang dipersiapkan iblis itu. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk masuk dulu melihat keadaan sebelum mengambil tindakan selanjutnya. Maka sambil tertawa-tawa katanya. Ha'ah, ha'ah, ha'ah rupanya saudara siang juga berada. Di sini, bagus sekali, jika begitu siyaute akan meneguk secawan arak dulu sebelum berangkat. Setelah tiba di tempat duduk, si setan muka ujau siang tam baru berbisik lagi. Selesai bersantap, kita berjumpa jagi di luar kota, selama di sini lebih baik bersabar dulu, pemilik rumah makan ini bukan manusia yang gampang dihadapi. Sumatian Yeu tertawa hambar, pikirnya geli. Kalau memang begitu, hal ini akan lebih baik lagi, saya memang khawatir jika kau mencari gara-gara di sini. Ketika selesai menyelesaikan kata-kata tadi, sekulung senyuman licik kembali menghiasi bibir si setan muka hijau, dia mengambil dua cawan arak dan menyodorkan secawan untuk sumatian Yeu, kemudian katanya lagi sambil tertawa. Tak disangka kita bisa minum arak bersama pada hari ini, mari, kita keringkan cawan arak katanya kemudian. Sumatian Yeu tidak sungkan-sungkan lagi, ia menggangkat cawan araknya dan meneguknya. Baru saja cawan itu akan menempel di bibirnya, terasa ada cahaya tajam berkelebat lewat, kemudian, praang, cawan arak yang berada di genggamannya sudah tersambar oleh senjata rahasia tersebut. Sambil menjerit kaget sumatian Yeu melompat mundur beberapa langkah, tapi sebagian bajunya sudah keburu basah oleh tumpahan arak. Dengan perasaan kaget pemuda itu merambah bajunya yang basah, tapi begitu menyentuh ke atas pakaiannya, kembali wajahnya berubah hebat, ternyata pakaian tersebut telah berubah menjadi hijau ke biru-biruan, jelas di dalam arak tersebut ada racunnya. Perlu diketahui, telapak tangan kiri sumatian Yeu pernah mengisap sari daun anti racun Jiusian Kiamlan, bukan saja dapat dipakai untuk memeriksa apakah sesuatu benda ada racunnya atau tidak, lagi pula dapat dipakai untuk menghadapi serangan racun. Pada mulanya ia tidak menaruh curiga kalau setan muka hijau siang tam bakal meracuninya, sebab itu meski berhadapan sebagai musuh, dia tidak berusaha untuk melakukan pencegahan. Siapa tahu ketika siang tam keluar ruangan menyambut kedatangan sumatian Yeu tadi, ia telah memerintahkan anak buahnya mencampuri arak tersebut dengan racun. Sumatian Yeu sama sekali tidak menyangka kalau si setan muka hijau siang tam sebagai seorang jagoan lihai dalam golongan lioklim yang bisa berbuat curang dengan tindakan yang begitu pengecut dan memalukan, hawa amarahnya kontan berkobar, dengan mata melotot bentaknya keras-keras. Siang tam, rupanya karena alasan inilah kau jadi ternama dalam dunia persilatan. HMM, benar-benar tidak kusangka, anak murid didikan mayat hidup Ciu Jitwe pandainya cuma mencampuri arak orang dengan racun. Hari ini aku Tian Yeu baru benar-benar mengenali manusia macam kau. Bila kau memang orang gagah, ayuh kita bereskan persoalan ini di luar kota saja. Selesai berkata dia lantas membalikkan badan berlalu dari situ. Mendadak dari depan tubuhnya muncul seorang kakak berbaju biru, belum lagi orangnya sampai, gelak tertawanya sudah bergema di ruangan. Ha'ah, 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 engkau cilik, bila di rumah makan kami terjadi persoalan maka peristiwa itu menjadi tanggung jawab kami. Baik, bila ada urusan, mari kita bicarakan lagi di halaman belakang sana. Sumatian Yeu agak tertegun, ia tidak habis mengerti terhadap ucapan orang yang sama sekali tak dikenalnya itu, tanpa pikir Pan yang segera serunya sambil tertawa dingin. He'eh, 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 bagus, bagus sekali, jadi kalau begitu kaulah yang meracuni arahku tadi? Tolong tanya siapa namamu? Ucapan ini sebaliknya malah membuat kakek berbaju biru itu tertegun, dia berpaling dan menatap wajah setan bermuka hijau siang tam lekat-lekat, kemudian dengan wajah serius serunya. Apakah kau yang meracuni saudara cilik ini? Sejak menyaksikan kemunculan kakek berbaju biru itu, sikap setan muka hijau siang tam telah berubah menjadi munduk-munduk, kini dia menjura dalam-dalam, lalu katanya sambil tertawa. Locian pual, he'eh, he'eh, sudah banyak tahun kita tidak berjumpa, apakah kau orang tua? Tak usah banyak biacar, kaukah yang telah meracuni arak saudara cilik itu? Kembali kakek berbaju biru itu membentak dengan wajah marah. Agaknya wajah setan muka hijau siang tam tahu kalau dia tidak bisa menghindar kagi, sambil tertawa licik sahutnya. Ah ah ah, semua ini gara-gara perbuatan beberapa orang saudaraku, ketika aku tak ada di situ, rupanya mereka telah mencampuri arak dengan obat pemabuk, mungkin mereka kelewat memandang tinggi suma siau hiap sehingga timbul niatnya untuk mengajak saudara ini bergurau. Suma Tianyeu melotot gusar, baru saja dia hendak mengucapkan sesuatu, si kakek berbaju biru itu sudah berkata lagi sambil tertawa dingin tiada hentinya. Siang tai hiap, harap saudara yang meracuni saudara ini, kau undang untuk menjumpai diriku. Setan muka hijau siang tam segera mendehem beberapa kali. BUU buat apa kau mesti bertindak serius? Chin lo chiampuwe. Dengan tangkeng kami toh sudah saling mengenal, apalagi hubunganmu dengannya. Tak usah banyak bicara, rumah makan kuneng lo bukan suatu tempat yang bisa dikacau ketenangganya oleh siapapun, seorang lelaki berani berbuat berani bertanggung jawab, cepat kau tunjukkan orang itu untuk diberi hukuman yang setimpal, kalau tidak terpaksa lehu harus berbuat kurang sopan terhadap kiang tai hiap. Baru saja kakek berbaju biru itu menyelesaikan perkataannya, tampak suatu bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu seorang lelaki setengah umur berwajah bengi setelah melompat bangun. Dengan senyuman angkuh menghiasi wajahnya, lelaki itu menuding ke ujung hidung sendiri, lalu menjawab, to ayalah yang telah meracuni racun itu, mau apa kau memangnya kau bisa melahap to ayamu bulat-bulat. Kau tidak bohong bentak kakek berbaju biru itu dengan gusar, sinar matanya bersinar tajam, jangan menanggung dosa buat orang lain, yang lohu cari sekarang adalah kenyataan, aku tak ingin sampai salah membunuh orang tak salah. Omong kosong, Dengan andalkan sekerat tulangmu itu, memangnya kau mampu untuk membunuh to ayamu. Baru saja lelaki buas tersebut berbicara demikian, segera tampak olehnya bayangan manusia berkelebat lewat, menyusul kemudian seluruh badan sakit sekali sehingga tak kuasa lagi dia menjerit dengan suara menggidikan hati. Aduh! Menanti Sumatian Yeu dan si setan muka hijau siang tam dapat melihat jelas apa yang terjadi, lelaki buas itu sudah tewas dengan mat melotot keluar dan mulut mengeluarkan busa. Menyaksikan hal ini, diam-diam Sumatian Yeu menghembuskan napas dingin, pikirnya, entah dengan care apa kakek itu turun tangan? Ilmu silat apa yang dia pergunakan? Mengapa lelaki buas ini bisa mampus menyerupai orang yang terserang penyarkit parah? Dari atas sampai bawah tubuhnya sama sekali tidak ditemukan cedera apapun? Sementara itu, si setan muka hijau siang tam juga merasa terperanjat sekali setelah menyaksikan anak buahnya tewas dalam sekali ayunan tangan kakek berbaju biru itu. Tapi untuk membela anak buahnya, terpaksa dia menegur dengan suara dingin. Chen Lociampua, kau menghukum mati orang ini, apakah tindakanmu tak terlampau kelewat batas? Bila peristiwa hari ini sampai terdengar tongkeh kami, aku percaya kau tak akan mampu untuk memikulnya. Kakek berbaju biru itu sugera tertawa panjang. Orang si siang, kau sudah tak punya kesempatan lagi untuk pulang ke rumah dan menyampaikan laporan, tongkehmu juga tak akan bisa berbuat apa-apa kepada lohu. Setan muka hijau siang tam menjadi gusar gekai sampai mencak-mencak seperti monyet terbakar jenggotnya, dia segera menghantam meja keras-keras. Belam diiringi suaranya ring, meja itu kena terhajar sampai pecah menjadi dua bagian, cawan dan mangkuk yang berada di atasnya pun ikut hancur berantakan. Kakek berbaju biru itu cuma tertawa dingin tiada hentinya, dia tak menjadi gusar, meskipun suara pembicaraannya juga tidak terlalu besar, namun setiap patah kata dapat kedengaran sekali, hingga menggema di seluruh ruangan dan mendengung tiada hentinya. Selama ini, Sumatian Yew cuma menonton dari sisi arna, pada mulanya dia mengira kakek itu satu komplotan dengan setan muka hijau siang tam, tapi setelah menyaksikan lelaki buas tersebut terbunuh, kemudian menyaksikan pula sikap permusuhan kakek itu terhadap setan muka hijau, dengan cepat dia dapat menyimpulkan kalau antara si kakek dengan setan muka hijau sebetulnya merupakan musuh yang tak mungkin bisa hidup damai. Walaupun demikian, Sumatian Yew belum juga berhasil menduga siapa gerangan kakek itu, tapi yang pasti bukan manusia sembarangan dapat memiliki ilmu silat dengan tenaga dalam yang demikian sempurna. Sayang sekali, sekalipun Sumatian Yew sudah memeras otaknya habis-habisan, dia toh belum berhasil juga untuk menduga siapa gerangan kakek berbaju biru itu. Sementara dia masih berpikir dengan perasaan tak mengerti, kakek berbaju biru itu telah berkata, Siang tam, tempat ini untuk berdagang, tidak cocok untuk bertarung, mari kita bertemu di halaman belakang saja, asal kau dapat memperlihatkan beberapa jurus kepandayan yat, bisa membangkitkan rasa kagum lohu, persoalan hari ini. Akanku bikin selesai sampai di sini saja. Jika tidak, kau harus membayar semua kerugian yang kuderita. Suara pembicaraan kakek berbaju biru itu masih tetap diutarakan dengan suara rendah, namun setiap patah katanya membawa kewibawaan yang mengerikan, seolah-olah sesuatu kekuatan yang membuat setiap orang tak sanggup melawan. Mendengar ucapan tersebut, setan muka hijau siang tam segera tertua tergelak. Ha'ah, 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 orang Sitchin, To'aya pun tak akan bersikap demikian. Sungkan kepadamu apabila tidak memandang di atas wajah putrimu, kau tak usah berlagak besar dengan menggandalkan pengaruh putrimu untuk menggerta aku, untuk menghadapi kau, To'aya tak usah turun tangan sendiri, ayuh berangkat, kau boleh memimpin jalan buat kami. Sehabis mendengar perkataan setan muka hijau siang tam yang sama sekali tidak memberi muka kepada orang itu, kakek berbaju biru itu tertawa tergelak karena gusar, suara tertawanya keras dan meyiramkan membuat orang lain bergidik, tanpa banyak berbicara lagi dia segera membalikan badan dan berlalu sari situ. Setan muka hijau siang tam tak ketinggalan, dia ikut pula di belakangnya, sementara segenap anak buahnya turut beranjak ke belakang setelah rombongan itu lewat semua, pikirnya. Siapakah putri si kakek ini mengapa dia bisa ditakuti oleh penjahat-penjahat keji macam siang tam kalau didengar dari nada pembicaraan setan muka hijau, tampaknya putri kakek ini pun seorang pendekar perempuan, kalau tidak, mengapa siang tam bersikap begitu menghormat terhadap kakek itu? Sambil berpikir sumatian Yeu beranjak dan melangkah ke halaman belakang rumah makan kuning lo tersebut. Ternyata di halaman belakang sana terdapat sebuah tanah lapang untuk berlatih silat yang luasnya mencapai 20 kaki. Empat penjuru tanah lapang tersedia sederat rak senjata yang di atasnya terletak pelbagai macam senjata berbentuk aneh, tapi jenisnya teratur rapi sekali. Pada jenis yang terdepan terdapat tombak panjang, tombak ular, tombak api, tombak lengkung. Di atas rak nomor 2 terletak jenis golok di antaranya terdapat jenis golok bulat sabit, golok besar, golok bergerigi. Pada rak nomor 3 tersedia jenis toya, kemudian jenis panah, jenis pedang serta berbagai macam jenis senjata lain yang aneh-aneh bentuknya. Diam-diam sumatian Yew menghela naf sepanjang setelah menyaksikan kesemuanya itu. Sudah pasti orang ini merupakan seorang yang gemar berteman orang persilatan, kalau tidak, mustahil dengan kemampuan seorang, dia bisa mengumpulkan senjata begini banyak. Sebentar aku harus memperhatikan gerakan tubuhnya agar kesempatan baik ini jangan sampai ku lewatkan dengan begitu saja. Dalam pada itu, suasana dalam Arna sudah menjadi tegang, sisetan muka hijau dengan diiringi lima orang lelaki kekar berdiri di sisi kanan Arna, sedangkan kakek berbaju biru itu berdiri seorang diri di hadapannya. Waktu itu, si kakek sedang berkata sambil tertawa, Siang Tam, di atas rak senjata sudah tersedia berbagai macam senjata, terserah kau ingin memilih yang mana saja atau ayah ingin mencoba kelihayanmu dalam permainan ilmu. Telapak tangan, sahut sisetan muka hijau dengan wajah bengis. Kakek berbaju biru itu segera tertawa nyaring, Hahaha dapat merasakan sampai dimanakah. Kelihayan Husi Im Hang Chiang yang pernah menggutarkan dunia Liok Ling, hal ini merupakan keinginan lohu dalam hidupku ini, Siang Tai Hiap, silahkan saja melancarkan serangan. Sekilas perasaan bangga sempat menghiasi wajah sisetan muka hijau Siang Tam, Dia segera berseru. To ayah tak akan sungkan-sungkan lagi. Selesai berkata, tidak tampak bagaimana dia turun tangan, Dengan jurus Kimpa Liok Jiao, macan kumbang emas mementang cakar, Dia lepaskan sebuah cengkeraman maut ke tubuh kakek berbaju biru itu. Mendapat ancaman semacam itu, kakek berbaju biru itu tak berani berayal, Buru-buru ia menangkis dengan tangan kirinya, Kemudian tubuhnya berputar setengah lingkaran, Sementara tangan kanannya langsung menghantam ke perut lawan Dengan jurusin Leong Ji Hei atau naga sakti masuk ke laut. Dua gerakan tersebut dipergunakan hampir bersamaan waktunya, Hingga sekilas pandangan seakan-akan berasal dari satu jurus saja, Sedemikian cepatnya sehingga sukar dibayangkan dengan kata-kata Serangan bagus setan muka hijau Siang Tam berseru keras. Bagaikan sebatang pohon liu yang lemas, Tubuhnya bergoyang sedikit saja ke samping lalu melompat mundur dua langkah, Kemudian dengan jurus Tutian Hoan Jit atau mencuri langit berganti hari, Secepat kilat dia membabat tubuh kakek berbaju biru itu. Ketika sampai di tengah jalan, Dia agak berhenti sejenak, Lalu lengannya yang sudah terlanjur disodok keluar Menyelinap secepat kilat dengan suatu gerakan yang luar biasa, Dia menyerang kakek yang berbaju biru itu. Serangan mana meski dilancarkan dengan dua kekuatan yang berbeda dan waktu yang berbeda pula, Namun bisa sampai disasarannya pada waktu yang hampir bersamaan. Ternyata kakek yang berbaju biru itu cukup tahu keadaan, Buru-buru dia membentak keras, Segenap tenaganya disalur ke tangan, Gerakan tubuhnya tiba-tiba berubah, Dengan mengembangkan ilmu pukulan yang mahadasyat, Dia melepaskan serangkaian pukulan secara gencar. Sumatian Yeu yang menonton jalannya pertarungan dari sisi arena Dan menyaksikan jalannya gerakan tubuh dan jurus pukulan dari kakek berbaju biru itu, Dia segera menjerit kaget. Ak-a-ah. Tetapi sampai di tengah jalan, Seruan mana segera ditarik kembali cepat-cepat, Dengan hati berdebar keras, Pikirnya kemudian. Kenapa dia mempergunakan ilmu pukulan butong pau? Mungkinkah kakek mempunyai hubungan yang erat dengan pihak butong pei? Apalah yang diduga sama Tian Yeu memang benar, Kakek berbaju biru ini memang merupakan jagoan lihai dari butong pei, Sejak 40 tahun berselang dia sudah termasuhur dalam dunia persilatan Sebagai butong tai hiap chen lenghui. Dulu, dengan mengandaikan serangkaian ilmu pedang butong kiam hoat Dan dua belah-belah pisau terbang, Dia pernah menggutarkan sungai utara maupun selatan daratan Tionggoan, Banyak manusia yang menjadi keder dan ketakutan hanya mendengar namanya saja. Chen Lenghui hanya mempunyai seorang putri, Istrinya sendiri berpulang ke dalam baka setelah melahirkan putrinya. Tampak kematian istrinya itu merupakan pukulan batin yang sangat berat Bagi pendekat tersebut, dalam kecewanya dia lantas mengundurkan diri dari keramaian dunia persilatan Dan hidup mengasingkan diri di bukit tai hoasan, Sehari-hari kerjanya hanya mendidak dan memelihara putrinya sehingga menanjak dewasa. Itulah sebabnya orang lantas menyebutnya tai hoa kitsu, Pertapa dari bukit tai hoasan. Di hari-hari biasa, dia membawa tugas rangkap, Sebagai ibu yang baik dan sebagai guru yang disiplin, Dia hendak mendidik putrinya Chen Lengeng menjadi seorang pendekar perempuan yang perkasa dan disegani banyak orang. Siapa tahu, pada usia 14 tahun putri kesayangannya telah hilang lenyap tak berbekas, Dalam keadaan demikian terpaksa Chen Lenghui melepaskan niatnya untuk mengasingkan diri, Dia muncul kembali dalam dunia persilatan untuk mencari putri kesayangannya, Setelah bersusah payah mencari kian kemari, Akhirnya Chen Lenghui berhasil juga menemukan putrinya, Tapi waktu itu putrinya sudah bukan menjadi miliknya lagi, Karena putrinya telah menjadi istri Bi Kunlun, Kunlun Indah, Xiaowi Goan. Dalam sedihnya, Chen Lenghui lantas membuka rumah makan kuneng lo di situ, Bila dikala senggang dia pun melatih ilmu tenaga dalam dan tenaga luarnya secara tekun, Di samping secara diam-diam menyelidiki tingkah laku putrinya Chen Lengeng. Sungguh tidak beruntung, dari mulut banyak sahabat serta jago-jago persilatan yang seringkali melewati tempat itu, Dia mendapat tahu kalau putrinya adalah seorang perempuan siluman yang selalu cabul, Jalang, juga kejam. Kenyataan itu hampir saja membuat Chen Lenghui mati karena kegusaran, Beberapa kali dia berniat membuyarkan usahanya itu dan hidup mengasingkan diri di tempat terpencil Untuk menghindarkan diri dari segala kenyataan yang pahit itu. Tapi, dia pun berharap bisa bertemu lagi dengan putrinya, Putrinya mencaci makinya habis-habisan, memutuskan hubungan kekeluargaan, Kemudian ia baru dapat mengasingkan diri dengan tenang. Namun sejak dia mendirikan rumah makan kuneng loh hingga kini, Delapan tahun sudah lewat, Tapi putrinya Chen Lengeng tak pernah pulang ke rumah walau hanya sekalipun, Padahal dia sangat berharap bisa bersuamuka dengan putrinya itu. Kadang-kadang dia berpesan kepada sobat lamanya, Bila bersuah dengan putrinya, Mereka diminta untuk menasehati putrinya itu agar pulang ke rumah. Perasaan orang tua itu pada anaknya memang mulia, Bagaimanapun kesalahan yang dilakukan putrinya, Dia pasti akan memaafkannya bila mulai pada saat itu Ia bisa bertobat dan mau kembali ke jalan yang benar. Dalam suasana yang serba salah dan serba bertentangan batin inilah, Tai Hoa Kichu Chen Leng Hui melanjutkan hidupnya sampai delapan tahun lebih. Hari ini, secara tiba-tiba setan muka hijau Siang Tam muncul di rumah makannya, Sebetulnya dia ingin menitip pesan kepada Siang Tam untuk putrinya, Siapa sangka sebelum niatnya terkabul, Siang Tam sudah melakukan perbuatan terkutuk dan memalukan lebih dulu dalam rumah makannya. Sebagai pemilik rumah makan yang bijaksana, Lagi sebagai butong tai hiap yang selalu menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, Tentu saja ia tak dapat berpeluk tangan belaka Membiarkan kaum Nurjana berbuat sewenang-wenang dalam rumah makanannya. Maka dia segera menampilkan diri untuk menghadapi Anak murid gembong iblis nomor wahid di kolong langit itu, Baginya tindakan tersebut boleh dibilang merupakan suatu kerugian yang besar sekali. Sebab seandainya berita ini sampai terdengar oleh Hoat Sisi, Mayat Hidup, Ciu Jit Wee, Guru Siang Tam, Sudah pasti rumah makan kuneng lo tak berakal akan melewati kehidupan yang lebih tenang lagi. Tapi, orang persilatan mengutamakan kebenaran dan keadilan, Sekalipun tindakan mana akan menimbulkan bencana besar, Hal tersebut tak pernah akan dipikirkan olehnya. Tai Hoa Kitsu Chin Lenghui merupakan adik perguruan dari Hiyang Chiang To Tiang Butong Pei saat ini, Terhitung pula sebagai keponakan murid Put Go Chu, Dia merupakan seorang jagoan pedang yang terhitung paling menonjol dalam perguruannya. Itulah sebabnya setan muka hijau Siang Tam tak berani menantangnya untuk bertarung deagan ilmu pedang, Sebaliknya menantangnya beradu tampan kosong, Dengan akalnya yang licik Siang Tam bermaksud hendak meraih keuntungan dari tindakannya itu. Tenaga dalam yang dimiliki kedua orang itu tak selisih banyak, Tidak heran kalau pertarungan pun bisa berlangsung dengan keadaan seimbang dan seru sekali. Sekarang setan muka hijau Siang Tam telah mengeluarkan ilmu silatan dalannya, Ilmu Husi Im Hiong Chiang untuk menghadapi ilmu pukulan Butong Pei yang termasuhur karena keganasannya. Berbicara tentang setan muka hijau Siang Tam, Seharusnya setelah ilmu pukulan angin dingin bangkai membusuknya digunakan, Maka angin pukulan yang terpancar keluar semestinya dingin menggidikan hati, Namun saat ini dia tak sampai mengerahkan tenaga dalamnya, Apalagi menyalurkan bawa dinginnya ke ujung tangan. Kalau tidak, asal tersentuh oleh angin dinginnya itu, Meski tubuh yang terdiri dari baja pun akan membusuk juga, Apalagi tubuh yang terdiri dan darah daging. T.U. Yeho Akitsu sendiri pun tidak menggunakan segenap kekuatan yang dimilikinya, Dia tetap menggunakan tenaga sebesar berapa bagian saja untuk menghadapi musuhnya. Sumatian Yeu sebagai seorang jagoan lihai, Tentu saja dapat menyaksikan kejadian tersebut dengan jelas, Sejak dia mengetahui kalau ilmu silat yang digunakan kakek berbaju biru adalah ilmu pukulan Butong Pei, Rasa kagum dan hormatnya terhadap kakek ini makin bertambah. Mendadak terdengar suara tertawa dari tengah Arna. Ha'a'ah, Ha'a'ah, Ha'ah maaf siang tai hiap, maaf. Ketika sumatian Yeu mengalihkan sorot matanya ke tengah Arna, Nampak kakek berbaju biru itu dengan wajah tidak berubah Dan napas tidak tersengal telah keluar Arna dengan senyum di hulum. Sebaiknya paras muka setan muka hijau siang tam berubah pucat pias, dia berdiri kaku seperti orang bodoh Di atas pakaian yang dikenanakan kini sudah muncul dua lubang sebesar jari tangan, tak bisa disangkal itulah pertanda dari keberhasilan kakek berbaju biru itu menyerangkan Serangannya, coba kalau ia tak berbelas kasehan, mungkin jiwanya sudah direnggut sedari tadi Siang tam menundukan kepalanya memandang sekejap ke atas lubang di atas pakaiannya, lalu dengan sepasang meti merah mebara dan gigi saling kemerutukan, dia berseru sambil tertawa seram Orang si ching, terima kasih atas pengampunanmu itu, kebaikan budimu akan selalu ku ingat dalam hati, suatu ketika aku orang si siang pasti akan datang lagi untuk menantangmu bertarung 50 gebrakan Taiho akitsu chen lenghui tersenyum ramah Siang tai hiyak buat apa pertarungan kita mesti diakhiri dengan jatuhnya korban? Dilihat dari sikapmu yang tidak mengeluarkan ilmu angin dingin bangkai busuk, hal tersebut menunjukkan kalau hatimu tidak begitu jahat, lohu tahu bila pertarungan ini dilangsungkan lebih jauh, lohu sudah pasti menderita kalah Setan muka hijau siang tam kembali tertawa seram Heeh, 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 to'aya memang mempunyai watak Yang selalu sangat aneh, bila ada yang baik pasti akan ku kejar terus hingga dapat Misalkan saja aku sudah tahu kalau ilmu tai ching tu leong chiang milik chen tai hiyak telah menggetarkan seluruh kolong langit Tapi sebelum aku merasakannya, terasa berat hatiku untuk berlalu dengan begitu saja Oleh sebab itu aku berharap chen tai hiyak sudi memandang di atas wajah guruku untuk memenuhi keinginan hatiku ini Dari ucapan lawan yang sama sekali tak mau menyudahi persoalan tersebut sampai di situ saja Taiho akitsu chen lenghui tahu kalau musuhnya berniat untuk mencari gara-gara lebih jauh, dia segera tertawa terbahak-bahak Haaah, haaah ji kalau kau memang menghendaki Demikian, tentu saja aku tidak bisa menampik keinginanmu itu Terpaksa lehu akan mempertatuhkan selembar jiwaku untuk memenuhi keinginan siang tai hiyak Selapis hawa licik dan keji segera menghiasi wajah setan muka hijau siang tam, serunya sambil tertawa dingin Aku orang si siang mengucapkan banyak terima kasih kepadamu Dia lantas menitahkan kepada anak buahnya agar mengundurkan diri dari situ Kalian segera mundur keluar arna, sebelum mendapat perintahku, siapapun dilarang memasuki arna ini Sementara itu Taiho akitsu chen lenghui telah melangkah masuk pula ke dalam arna Sewaktu dilihatnya Sumatian Yeu masih berdiri di dalam arna, sambil tersenyum ujarnya Sobat cilik, harap kau pun mengundurkan diri tepi arna, ilmu pukulan bawah dingin mayat membusuk merupakan pukulan yang amat beracun Di mana angin dingin menyambar, tiada tumbuhan yang bisa hidup dan tiada makhluk yang dapat bernyawa Aku harap sobat cilik bisa bertindak lebih berhati-hati lagi Mendengar pertanyaan itu, dengan penuh rasa terima kasih Sumatian Yeu memandang sekejap ke arah Taiho akitsu Kemudian sahutnya dengan amat hormat Aku akan menurut Taiho akitsu chen lenghui tersenyum dan manggut-manggut Dia lantas berjalan ke dalam arna dan berhenti enam kaki di depan setan muka hijau siang tam Setelah menghimpun tenaganya, sambil tersenyum dia berkata lembut Silahkan Siang tam melirik sekejap ke arah chen lenghui dengan senyum angkuh menghiasi bibirnya Mendadak ia menerjang ke muka sambil mementak nyaring Rasakan pukulanku ini Tangannya segera diayunkan ke muka Desingan angin tajam segera menderu-deru di angkasa Daerah seluas dua kaki di sekitar arna dengan cepat diliputi hawa dingin yang Menghidikan, membuat orang merasa sesak nafas dan tak tahan Tai Hoa Kitsu merupakan pendekar besar yang amat menonjol dalam perguruan Bu Tongpei Bus yang singkang miliknya juga telah mencapai kesempurnaan Begitu dirasakan datangnya serangan hawa dingin musuh Cepat dia mendorong telapak tangannya ke muka seperti jurus Soat Hang Wueso Salju melapis kabut menggulung Menggunakan tenaga sebesar 6 bagian dia sambar datangnya Ancaman tersebut dengan keras lawan keras Belah am suatu ledakan keras yang memekakan Telinga segera berkumandang memecahkan keheningan Ketika dua gulungan tenaga yang berlawanan jenis itu saling mementur di angkasa Hawa panas dan hawa dingin itu segera menimbulkan putaran angin puyuh yang memancar keempat penjuru Para penonton yang berada di tepi arna dan kebetulan tersambar Sisa angin itu segera merasakan tubuhnya menjadi sakit dan pakaiannya berkibar kencang Akan tetapi, dua orang yang berada di arna itu masih tetap berdiri tegak sekokoh batu karang Cedera sedikit pun tidak Setan muka hijau yang menyaksikan kejadian tersebut Segera mendengus dingin, mendadak tubuhnya bergerak lagi Dengan mengembangkan ilmu pukulan hawa dingin mayat hidup Dia lepaskan serangkaian serangan berantai untuk meneter chen lenghui habis-habisan Angin tajam menderu-deru mengikuti setiap gerakan dan setiap jurus yang dipancarkan hawa dingin Seperti musim salju yang mencekam menderu-deru di udara dengan membawa desingan angin yang membekikan telinga Sungguh mengerikan sekali keadaannya Tai Hoa Kitsu chen lenghui tak berani berayal Buru-buru ia mengembangkan ilmu pukulan tai ching tuliong pratsi ciptaan put gocu untuk menyambut datangnya ancaman tersebut Sumatian Yeu yang menyaksikan chen lenghui mulai mempergunakan ilmu pukulan ching tuliong chiang untuk menghadapi musuhnya Dia segera menaruh perhatian lebih besar Tampak lenghui dengan gerakan menotok, menghantam, mencengkeram, membacok mengembangkan seluruh jurus-jurus sampuhnya Dia bergerak secepat kelinci, bertahan sekokoh batu karang Semua inti sari dari tai ching tuliong pratsi dipergunakan secara beruntun Sambil menonton jalannya pertempuran, sumatian Yeu mulai mencocokkan dengan berhati-hati semua jurus yang digunakan kakek itu dengan apa yang telah dipelajarinya Sebagaimana diketahui, semenjak ia mempelajari ilmu sakti tersebut, sampai kini belum pernah dia saksikan orang lain menggunakan ilmu pukulan semacam itu untuk menyerang musuh yang tangguh Sekarang chen lenghui telah mengeluarkan kepandayan tersebut Hal ini justru memberi kesempatan kepada sumatian Yeu untuk mencoba kemampuan sendiri Sekalipun tai ching tuliong pratsi cuma terdiri dari delapan gerakan Namun ke delapan gerakan tersebut justru digunakan secara beruntun tiada hentinya Sehingga sejak dimulai sampai kini seakan-akan dia tak pernah mempergunakan jurus yang sama Begitulah, mereka berdua saling menyerang dengan amat gencar nta Tiga puluh gebrakan kemudian, keadaan masih tetap berimbang dan kekuatan mereka tak ada yang lebih unggul daripada musuhnya Sumatian Yeu yang menyaksikan pertarungan itu ikut pula merasakan pandangan matanya jadi kabur Tanpa terasa dia ikut menggerak-gerakan tangannya pula dari sisi arna Mendadak terdengar suara pekihkan nyaring dari tengah arna pertarangan Dengan terkejut sumatian Yeu menghentikan gerakan tangannya dan berpaling Ternyata setan muka hijau siang tam sudah dibikin berkobar amarahnya Kini pukulan hawa Dingin bangkai busuknya telah dikerahkan hingga mencapai delapan bagian Dengan demikian, serangan demi serangan yang dilancarkan tai hoa ketsu chen leng hui seolah-olah tersumbat Bahkan posisinya kian lama kian bertambah lemah Sumatian Yeu amat terkesiap setelah menyaksikan kejadian itu Dengan perasaan khawatir dia maju beberapa langkah Ternyata chen leng hui sudah kena terkurung di bawah serangan musuh yang menderu-deru seperti angin puyuh Posisinya kini di antara mati dan hidup Bahkan sampai akhirnya, dia cuma bisa menangkis belaka tanpa sanggup melancarkan serangan balasan Begitu berhasil dengan serangan balasannya, setan muka hijau siang tam segera tertawa seram Mukanya menyeringai amat seram, sikapnya amat sombong Setelah melepaskan serangkaian serangan lagi, dia mulai menyindir dengan sinis Orang si chen, sekarang kau dapat merasakan kelihayan to ayamu bukan? HMM, terus terangku beritahukan Kepadamu, selewatnya tiga gebrakan lagi Jika kau belum mau menyerah maka to ayah akan suruh kau mampus di atas genangan darah Seusai berkata, dengan jurus pohang cuantin, angin puyuh menggulung pohon Dia lepaskan sebuah pukulan ke muka, kemudian serunya sambil tertawa seram Terima kasih telah menonton!